Sebuah truk yang mengangkut puluhan anggota pramuka terguling di Pandeglang, Banten dan akibat kecelakaan itu 6 pelajar tewas. Kecelakaan terjadi di Jalan Banganga, yaitu di Kecamatan Pulau Sari, Pandeglang, Banten, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kendaraan truk bermuatan puluhan siswa SMKN 1 Pandeglang sedianya akan melakukan kegiatan pramuka di Perkemahan. Empat pelajar tewas, sementara puluhan korban dibawa ke sejumlah puskesmas terdekat di lokasi. Truk mengangkut anggota pramuka SMK Negeri 1 Pandeglang, Banten yang akan ikut pelantikan pramuka. Dugaan sementara, truk mengalami remblong dan menabrak pembatas jalan. Saat ini truk sudah berhasil dievakuasi dan lalu lintas di sekitar lokasi berangsur normal. Korban kecerakaan lalu lintas yang menewaskan 6 pelajar SMK 1 Pandeglang masih terus berdatangan. Sejumlah korban selamat langsung masuk ke ruang unit Gawat Arurat di RSUD Pandeglang untuk segera mendapat perawatan. Puluhan korban selamat tergulingnya truk yang membawa 50 pelajar siswa SMK 1 Pandeglang terus berdatangan di RSUD Pandeglang, Banten. Bahkan, sebagian korban harus melalui perawatan di ruang tunggu rumah sakit karena UGD tidak mampu menampung korban kecelakaan. Hingga saat ini korban luka yang berada di rumah sakit rata-rata mengalami patah tulang dan luka di bagian kepala. Seluruh korban kecelakaan yang merupakan siswa SMK ini rencananya akan mengikuti perkemahan yang digelar di daerah Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari Serang, Banten, Siti Marufah, TV One, mengabarkan.